Selanjutnya pemirsa survei indikator politik Indonesia menunjukkan 34,8 persen responden meragukan jika pelaksanaan pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Peneliti utama indikator Hendro Prasetyo merilis evaluasi publik atas pemilu 2024 dan isu-isu malpraktik nasional. Data survei periode 18 hingga 21 Februari menunjukkan mayoritas 59,8 responden percaya pemilu tak diintervensi. Namun banyak juga masyarakat yang meragukan hal tersebut. 34,8 persen responden tidak percaya jika pemilu bebas dari campur tangan penguasa. Mereka yang tidak percaya mayoritas adalah pemilih Paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebesar 45,8 persen. Pemilih Prabowo Gibran 28,4 persen dan pemilih Ganjar Mahfud 37,1 persen. Hendro menyebut masyarakat yang tidak percaya pemilu bebas intervensi tergolong cukup besar sehingga menjadi tanggung jawab dari KPU, Bawaslu dan juga pemerintah untuk menjelaskan bahwa pemilu berlangsung luber jurdil. Nah kita lihat yang sangat percaya 18,6 kemudian cukup percaya 41,2. Nah ini agak berbeda dengan tingkat kepuasan penyelenggeraan tadi, ini lebih rendah. Kalau kita gabungkan ini sekitar 60 persen, hampir 60 persen lah yang percaya bahwa tidak ada intervensi pemerintah. Sementara itu kita lihat ada 27,4 yang kurang percaya bahwa pemerintah tidak intervensi. Dan 7,4 yang tidak percaya sama sekali bahwa pemerintah tidak intervensi. Nah kita gabungkan itu sekitar 35. 35 persen dari pemilih yang tidak percaya bahwa pemerintah tidak intervensi. Ini besar ini, 35. Nah tentu saja isu ini ada di mata publik dan untuk itu petugas pemilu lah yang harus bertanggung jawab untuk menjelaskan ini. Nah kalau memang image 35 persen yang tidak percaya ini perlu diatasi. Nah itu KPU, Bawaslu, dan pemerintah sendiri mungkin juga perlu memberikan respon terhadap ketidakpercayaan publik bahwa pemerintah tidak intervensi. Ini cukup besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!